Intro Om Swastiastu Selamat pagi Berjumpa lagi dengan saya Wujaya Pada pertemuan kali ini Saya akan menyampaikan tentang Rumus jumlah dan selisih Oke Rumus jumlah Dan selisih Trigonometri Ya Rumus jumlah dan selisih Trigonometri Mari kita mulai dengan Jumlah dan selisih pada Kosinus Oke Pertama pada jumlahnya A dan B Kosinus A dan B Akan menjadi Kos A kali kos B Kurangi Sin A kali Sin B Ini untuk penyumlahannya Untuk pengurangannya seperti apa Kos A kurang B Sama dengan Kos A kali kos B Tambah Berubah Sin A kali Sin B Nah Pada hukus ini Hilangkan praktika Ketika penyumlahan Hasil pertalian kos A Kos B dikurangi Disini letak perbedaan Kalau dia mengurangkan Kalau dia mengurangkan Disini adalah Pakai jumlah Ya Jadi saling terdendara Oke Seperti itu ya Nah sekarang kita akan bermain dengan contoh Nah disini saya memiliki sebuah soal Misalnya kita akan mencari nilai dari Kosinus 195 derajat Wah bagaimana caranya Kita sudah mencari tentang tabel-tabel istimewa Dan 195 derajat ini kita ada pada tabel Jadi kita menutupkan aturan penyumlahan ini Atau aturan penyumlahan Nah kali ini saya akan menggunakan penyumlahan 195 Itu adalah Kosinus dari 150 derajat Tambah 45 derajat Hasilnya sama Jadi kita boleh melihat Sini adalah A Dan ini adalah B Nah pekerjaannya seperti apa Kita ikuti saja polanya Perhatikan A Oke Dengan Kali kos B Atau kos 45 derajat Dikurangi Sinus 150 derajat Kali Sin 45 Derajat Kos 150 derajat Nah caranya ingatnya bagaimana Ingat pelajaran Bapak Tentang Bertuk grafik dari kosinus dan sinus Nah ini akan teranggap dari kosinus Nah ini akan teranggap dari kosinus Beratikan ini sumu hex Ini bermilai 90 180 derajat 180 derajat Dan 360 90 diambil nilai 0 270 pada kosinus diambil nilai 0 Disini adalah 150 Nah 150 terletak disini Ya 150 terletak disana dan selisihnya adalah 30 dengan 180 Jadi berapa? Jelas pertama dia negatin dulu Karena dia terletak di bawah Berapa 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 50 derajat, nah dia tetap disini, nah pernah ya tapi dia positif, beda tadi 80 berapa? 30 berapa yang 30? setengah dan yang positif, nah ya terus 20 kira nya setengah nah sini 45 kita lihat disini, nah di teman-teman ya kan? berapa besar yang sama dengan kos 45 yaitu akal 2 per 2 nah mari kita lakukan proses berikutnya, kita kalikan pemilang dengan pemilang, penyebut dengan penyebut disini kita boleh akar 6 per 4, apa ya? jadinya akar 6 ya, bukan 6 gitu ya, karena ada akar gitu, nah disini kita lakukan perkalian jadinya akar 2 per 4, seterusnya akar 6 dikurangi akar 2, bisa gak dikurangkan? tidak 6 kurang 2 itu kan 4, tapi kalau akar 6 kurang akar 2, ya tetap ya, tidak bisa dikurangkan jadi seperti ini, tuliskan saja seperti ini, kita kaku, ya kan? agar lebih cantik bisa tuliskan seperti ini seperti 4, akar 6 kurang akar 2, kan? jadi seperti itu ya jadi disini itu lebih banyak, disini adalah trigonometrinya, proses trigonometri, sisanya ini adalah kemampuan hal jabatan kalian, bagaimana menjumlahkan, bagaimana perkalian, ya, dan kapan bisa dikurangkan seperti itu oke, cukup sekian dulu tentang jumlah pada kosinus dan pengurangan pada kosinus atau selisih berikutnya kita akan lanjutkan dengan pada pertemuan ini ya, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih